Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini adalah panduan singkat untuk cara mengecek spesifikasi dari laptop ataupun PC kita Nah ini adalah cara paling mudah Yaitu dengan cara kita tekan tombol Windows Plus dengan tombol R Nah disini kita menjalankan aplikasi Run Atau melalui aplikasi di Windows Kita cari aplikasi Run Kemudian kita buka Nah disini kita bisa ketik DXDIAG Kemudian klik OK Nah ini ditunggu saja Nah ini sudah muncul Nah disini kita bisa melihat spesifikasi dari laptop ataupun PC kita Ini adalah mereknya Kemudian ini adalah modelnya Contohnya mereknya adalah Acer Modelnya adalah Aspire VN7-592G Kemudian disini ada prosesor Prosesornya adalah Core i7 Spesifikasi yang lain ada Core i3, Core i5 Yang terbaru mungkin ada Core i9 Dan yang versi lama mungkin ada Core Duo, Core To Duo, ataupun Celeron Kemudian memory ini adalah RAM Nah contohnya adalah disini memorinya 16GB Nah ini adalah spesifikasi untuk merek laptop, tipe laptop, dan prosesor dan memori atau RAM Kemudian untuk grafik kita bisa lihat disini Di bagian display Untuk laptop ataupun PC dengan hanya satu grafik biasanya hanya memiliki grafik display Sedangkan komputer atau PC dengan dua grafik biasanya ada tab display dan rendernya Nah di bagian display grafik ini bisa kita melihat grafik dari laptop ataupun PC Contohnya disini adalah grafiknya adalah Intel HD Graphic 530 Nah disini bisa kita lihat juga kalau misalnya punya dua grafik Ini adalah grafik keduanya Contohnya disini adalah NVIDIA GeForce GTX 960 Nah kalau laptop atau PC yang tidak memiliki grafik kedua biasanya render ini tidak ada Nah jadi spesifikasi laptop yang perlu kita perhatikan adalah pada bagian sistem ini Yaitu merek, model, prosesor, dan RAM atau memori Kemudian untuk grafiknya kita bisa lihat pada bagian display Mungkin itu saja panduan singkat untuk cara mengecek spesifikasi dari laptop ataupun PC kita Sekian dari saya, terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb